Oke guys, selamat datang dan selamat berjumpa kembali nih. Gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, jadi pada konten kali ini guys, kita bakal ngebahas airdropkets yang katanya bakal listing pada hari ini. Yaitu tanggal 8 Oktober. Nah, untuk snapshot akhirnya, airdropkets ini kemarin pada tanggal 3 Oktober ya. Yang artinya kita tidak bisa lagi mencari poin di dalam airdropkets ini. Karena untuk snapshotnya itu sudah berakhir pada tanggal 3 Oktober kemarin. Nah, disini gue hanya bisa mengumpulkan 13.516 token kets teman-teman. Yang dimana token kets yang ada di airdropkets ini itu bakal sama persis dengan token yang akan kita dapatkan nantinya di exchange kita. Nah, jadi buat kalian yang tidak menghubungkan exchange dari kemarin, siap-siap aja token kets kalian itu bakal hangus guys. Oke, nah disini kita lihat di menu airdrop ya. Disini untuk prosesnya itu sebetulnya masih status pending teman-teman. Tapi walaupun statusnya itu disini masih pending, ternyata token ketsnya itu sudah mendarat ya di exchange kita. Dan setelah gue lihat di exchange bitgate gue teman-teman, ternyata disitu tokennya sudah gue dapatkan. Walaupun harganya itu belum ada teman-teman ya. Karena token kets ini itu masih dalam prapasar guys atau pre-market gitu ya. Nah, disini untuk di bagian avatar teman-teman sebetulnya kita masih bisa untuk upload foto ya. Upgrade kets disini kita bisa lihat. Nah, disini kita masih bisa upload foto. Jadi besar kemungkinan ya airdrop kets ini itu bakal ada season 2-nya guys. Kayak gitu. Oke, disini kita langsung aja masuk ya ke info yang ada di kets community teman-teman. Jadi kita kembali dulu ya disini. Nah, disini gue berhasil membaca sebuah info tadi pagi ya. Tapi disini kita lihat dulu untuk info yang ini teman-teman. Kita akan terjemahin dulu. Jadi kurang lebih untuk informasi yang ini itu sangat berguna teman-teman ya. Buat kita semua penggarap kets. Karena seperti yang kita ketahui jarang banget konten kreator ngebahas airdrop yang satu ini. Karena ya emang harganya itu betul-betul rendah banget teman-teman ya. Gue juga sebetulnya tidak terlalu berharap dengan airdrop kets ini. Ya, tapi karena gue udah terlanjur garap ya mau nggak mau disini kita terusin aja gitu. Oke, jadi untuk informasinya seperti ini teman-teman. Halaman klaim ditutup. Cats kini sedang menghitung airdrop anda. Bersiaplah untuk beberapa pembaruan yang menarik. Daftar sudah ada di 8 Oktober. Nah, mulai pukul 10 UTC. Atau sekitar jam 10 malam nanti teman-teman ya untuk di Indonesia. Di Bybit, kemudian BitGate, GetIO, KuCoin, dan lainnya. Kemungkinan di Binance juga bakal hadir teman-teman. Waktu kita akan segera tiba. Klaim on chain akan dibuka 2 hari setelah pencatatan. Nantinya terus Kucing LFG. Bersiaplah untuk pencatatan dan dimulainya musim kedua. Nah, disini sudah diumumkan teman-teman ya. Bahwasannya akan ada season kedua nih di airdrop kets ini. Hal-hal besar menanti Kucing datang. Oke, jadi untuk yang pakai on chain seperti Tone Capor teman-teman ya. Itu bakal bisa mengklaim tokonya itu pada 2 hari setelah pencatatan atau 2 hari setelah listing nantinya. Jadi buat kalian yang kemarin menghubungkannya itu pakai on chain, siap-siap aja ya. Karena untuk klaimnya itu bakal agak telat teman-teman. Seperti biasa ya, kalau kalian pakai on chain ya memang begitu. Agak telat untuk dapetin tokennya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu khawatir lah. Karena di airdrop Hamster Combat kemarin itu banyak banget yang ngeluh gitu. Banyak banget yang bertanya ke gue nih, bang kenapa token gue belum masuk bang? Ini udah listing kenapa token gue belum masuk nih? Ya, emang kenyataannya begitu guys. Untuk yang on chain biasanya dia itu telat untuk klaim token ya, atau mendapatkan tokennya. Nah oke, disini kita lihat informasi berikutnya guys di bagian sini. Jadi kita terjemahin dulu. Semua kucing besok. Jadi disini kita akan baca semuanya ya. Kami harap Anda puas dengan hasil akhir Anda, kucing. Saldo airdrop sudah terlihat di beberapa bursa mitra dan segera akan tersedia di semua platform. Sesuai janji, kami telah memperjelas bahwa CATS memberi penghargaan kepada mereka yang benar-benar mendukung proyek ini. Bukan sekedar mereka yang mengeklik. Dan jangan khawatir, kami tidak melupakan kucing-kucing yang aktif. Anda juga akan mendapatkan makanan. Ingat, TGE bukanlah akhir. Ini hanya permulaan. Dalam dua hari, setelah satu pembaruan terbesar akan diluncurkan, kami akan membuka pintu bagi PFV CATS eksklusif yang akan mewakili MEONG. Unik Anda di era digital baru ini, di mana kehidupan digital Anda sama pentingnya dengan kehidupan nyata Anda. Oke, selain itu, klaim di luar jaringan Anda dibuka dua hari setelah TGE. Jadi, nantikanlah. Dan ini sedikit petunjuknya. Kucing di musim kedua. Anda, CATS token Anda memainkan peran penting. Anda akan membutuhkannya tidak hanya untuk meningkatkan PFV Anda, tetapi juga Anda mengakses kumpulan eksklusif di aplikasi. Tempat Anda dapat memperoleh lebih banyak hadiah dan token. Tidak hanya di ton, tetapi di luar itu. Jadi, mempertahankan CATS Anda mungkin akan memberi Anda hadiah yang lebih besar dari masa mendatang. Kucing tumbuh dalam diam, tapi aumannya datang. Anjay. Oke, jadi seperti itu ya guys ya untuk informasi dari CATS community. Nah, di sini buat kalian yang sudah mendengar atau melihat informasinya, ya mungkin kalian sudah tahu lah. Tidak perlu saya jelasin lagi gitu ya. Nah, di sini kita bakal lihat di Exchange Bitgate teman-teman ya. Jadi, kita bakal lihat di Exchange Bitgate apakah dia itu sudah mendarat atau tidak. Yang sebetulnya di sini token CATS gue itu sudah mendarat di Exchange Bitgate gue teman-teman. Oke, jadi langsung aja ya di sini kita masuk ke Exchange Bitgate-nya teman-teman. Oke, di sini gue udah masuk ya ke Exchange Bitgate gue guys. Dan di sini kita langsung aja masuk ke menu aset yang ada di pojok kanan bawah ini. Oke, kita pencet tombol aset. Nah, di menu aset ini teman-teman di sini kan ada dua akun nih, yaitu akun support dan juga pendanaan. Jadi, kalau kita ingin lihat token CATS kita itu sudah masuk atau belum ke akun kita, di sini kita masuknya itu ke akun support ini guys. Jadi, langsung aja kita pilih yang support ini. Nah, oke di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Jadi, token CATS gue itu sudah masuk ya ke akun support gue nih. Sebesar 13.394 token CATS. Nah, tapi walaupun begitu, di sini kita belum bisa melihat harganya teman-teman ya. Karena token CATS ini itu belum listing. Jadi, masih ada dalam pre-market atau perapasarnya Bitgate nih. Jadi, kita masuk dulu ke menu beranda dan di sini kita masuk ke bagian perapasar guys. Kita masuk ke perapasarnya Bitgate. Nah, di sini untuk di perapasar ya, harga token CATS saat ini di perapasarnya Bitgate adalah berkisar di angka 0,00029 USDT nih. Yang artinya, kalau misalnya ketika listing nanti harga token CATS ini itu mengikuti harga yang ada di perapasar saat ini, itu artinya gue akan mendapatkan sekitar 3 dolar saja guys dari 13.000 token CATS gue nih. Kalau misalnya harganya itu sama dengan yang ada di perapasar saat ini. Ya, emang sedikit banget ya guys ya, tapi ya gue tetap bersyukur aja sih. Oke, jadi cukup segini dulu ya untuk video kita pada kali ini tentang AirDrop CATS yang bakal listing pada hari ini tanggal 8 Oktober. Lebih tepatnya pada jam 10 malam nanti. Ya, kira-kira sekitar jam segitulah. Intinya sudah dijelaskan ya di CATS Community tadi, kalian udah lihat pada jam 10 UTC. Oke, jadi cukup segini dulu untuk video kita pada kali ini. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe-nya untuk kalian yang belum subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya guys.